Mereka mengalami kekalahan pada 3 kali pertandingan terakhir dan ini adalah barisan Pelita Jaya Jawa Barat Sriwijaya FC juara pada 2 turnamen yang berbeda tahun lalu sekaligus memecahkan rekor dalam persepak bolaan nasional Persija Jakarta dan Wasid beberapa saat lagi akan segera memulai jalannya babak pertama Anang Suriana Dan inilah 4 peluang pertama Pelita Jaya Jawa Barat Sriwijaya FC Palembang Zahrahan serangan balik dari Sriwijaya cepat kita lihat masuk kita ada pertahanan Pelita Dan Zahrahan gool Zahrahan kembali membuktikan kemampuannya pada menit kenap menjeblos gawang Dian Agus Buat tim tamu Sriwijaya FC unggul sementara dengan 0-1 Ya inilah kelebihan dari seorang jarahan dimana dia dapat membaca permainan Kita lihat disini ditatang lengahnya pemain belakang Pelita Dengan munculnya dari belakang seorang jarahan dapat melakukan penyesaian akhir yang dengan baik Dan umpan yang diterima oleh Kate Gaya Megam Ya memang ada dua catatan disini pertama mengapa Kate Gaya Megam bisa dengan mudah memuasai bola dari sisi kanan Karena memang tadi Erol terlalu asik menyerang dua kali dia berada di atas Kembali Pelita Jaya melebar ke kanan Emre Duan Masih Duan mencoba masukin dari pertahanan Sriwijaya Lepaskan umpan, Cristiano Lopez, Goal! Hanya satu menit berselang Cristiano Lopez Striker Pelita Jaya Jawa Barat bangku menyamakan keburukan menjadi 1-1 Setelah menerima umpan yang begitu matang dengan heading yang cukup terarah Cristiano Lopez, 1-1 Pelita Jaya Jawa Barat Sriwijaya FC Palemba Ya, goal ini bisa disebut karena memang kelengahan atau anggap remeh Karena kita tahu bagaimana Sriwijaya sudah umpul 1-0 menghadapi tim yang sebelumnya selalu kalah Dengan 1-0 mereka sudah yakin dan kecolongan Artinya dalam sekian detik serangan balasan terjadi Dan seorang Lopez bisa membobol gawang Feri Rating Sunu Ya, goal ini hampir sama dengan kejadian yang dilakukan oleh Al-Aq Sriwayaya ya Dengan kelengahan yang kita tahu ketika setengah asiknya mendapatkan angin segar dengan membuahkan semuanya Lakukan overlap, ikut membantu serangan bagi Pelita Jaya Egy Mergianza, lepaskan umpan, pendek saja dan Goal! Udi Widodo Akhirnya mampu membuktikan ketajamannya Sekaligus menciptakan goal pertama baginya di jalur Indonesia Super League Pada Amerika 60-an membuat Tuan Rumah Pelita Jaya unggul Sementara Tasriwijaya menjadi 2-1 Ya, luar biasa goal ini memang Kalau kita perhatikan pujian tidak hanya layak diberikan kepada Rudy Widodo Tapi bagaimana seorang Egy memberi bola itu ke arah Rudy berlari Artinya memang luar biasa Egy kali ini dalam memberi asis Dan juga memang layak diberikan pujian kepada Rudy Widodo Yang dengan akurat mengeksekusi bola Ya, sebuah goal yang cukup baik dilakukan oleh Rudy Widodo Kita tahu Rudy Widodo mempunyai laluri goal yang cukup tinggi Dan demikian pula seorang Egy mampu memberi Dan akhirnya 2 kali 45 menit baru saja diselesaikan oleh Anang Suryana Dengan hasil akhir 2-1 Bagi Pelita Jaya Jawa Barat Ini adalah sekaligus merupakan kemenangan pertama bagi Pelita Jaya pada 5 pertandingan terakhir mereka 2 goal Pelita Jaya diciptakan oleh Christian Lopez pada menit ke-8 Dan Rudy Widodo pada menit ke-64 Satu-satunya goal balasan Surywijaya adalah melalui kaki zarahan pada menit ke-6